Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pada pake batik ya Selamat datang tamu undangan Yang terhormat Wah mbak luar bahasa Yang tadi diledekin ya Bisa munduran dikit mbak Cantiknya kelewatan Itu pacarnya ya Boleh munduran dikit mas Gak cocok soalnya nih Ibu Ibunya mbak Oh bukan boleh munduran bu Ibu juga cantiknya kelewatan Udah lewat gitu ini sisanya ya Mohon maaf loh Mohon maaf nih ya Mohon maaf Mohon maaf ya Ada yang pake seragam Mau disuruh mundur juga gak nih Enggak ya Ya gue seneng gitu sama tema cinta Indonesia Banyak hal yang bisa kita cintai dari negara ini Indonesia tuh negara dengan budaya tuh udah luar biasa gitu Kita punya bahasa daerah terbanyak nomor 2 di dunia Ada 748 bahasa daerah Ada yang bisa sebutin nomor 48? Gak ada ya? Iya lah 48 tuh JKT Indonesia punya banyak banget bahasa daerah gitu Dialeknya jauh lebih banyak Di Bogor itu kan rata-rata ngomongnya pake bahasa Sunda ya Tapi tiap daerah dialeknya beda-beda Yang paling enak tuh ngomong sama orang Lewiliang Karena mereka kalo ngomong Sunda suka nanya sendiri jawab sendiri Iya jadi kalo lu gak ngerti ini gak masalah Yang penting lu ikutin aja kata belakang dia Mereka mana? Mereka kuliah Gak sarapan Mampir atuh Ikutin aja gitu Tinggal di Indonesia tuh enak Kalo lu tinggal di luar negeri belum tentu lu bisa Seenaknya kayak disini Di Singapura itu sekali lu buang sampah sembarangan Dendanya 5 juta Buang sampah lagi, denda lagi Itu kalau keseringan buang sampah di Singapura Banjir belum datang, udah miskin Di Indonesia peraturan kayak gitu, ada Tapi yang buang sampah sembarangan, ada Kenapa? Karena kalau banjir datang, solusinya ada Salahin pemerintah, selesai Tapi ya mungkin ini bisa jadi solusi buat pemerintah kita Kalau pengen rakyatnya jadi teratur sama aturan Mending orang-orang yang ketahuan buang sampah sembarangan Dikirim aja ke Singapura Biar pada miskin gitu Nanti kalau udah miskin, tarik lagi ke Indonesia Biar apa? Biar negara kita gak kehilangan cilihasnya Gimana solusi gue? Biasa aja ya Tapi ini yang gue seneng dari Indonesia tuh Masyarakatnya ramah-ramah Sama siapapun gitu Bahkan sama orang yang bukan orang Indonesia Kita ramah Buktinya beberapa minggu yang lalu Barack Obama tuh sempat liburan ke Bogor Itu antusiasis tuh rame banget Orang-orang pada ngumpul di jalan Obama dateng Lewat kaca mobil gitu Indonesia Pulang kampung nih Disautin sama orang Rekam mana kang? Liburan? Baik loh Begitu sampai istana Bogor Dia disambut sama presiden Jokowi Dengan hangat juga Obama dateng Welcome to Indonesia Gak sarapan can Ncon Kelamaan di Bogor Jokowi-nya ya Paseh Tapi lu tau kan Obama tuh seneng sama makanan Indonesia Waktu pas makan siang Itu dikasih makanan-makanan Indonesia Dan dia tuh antusias banget gitu Dikasih makanan pertama Baso Enak ya Makanan kedua Sate Taican ya Makanan ketiga Wah KFC Sponsor ya Terima kasih Gua Ridwan Selamat malam Sekarang kita akan langsung aja Dengarkan apa kata komentar juri Untuk penampilan Ridwan Remin Yang pertama silahkan Bang Panji Ini baru penampilan semifinal Karena Karena Ada banyak yang kita bisa kagumi Kagumi setnya bagus Joknya kuat Terus udah gitu Bukan cuman Bukan hanya Remin itu Menggunakan semua teknik yang dibutuhkan Tapi Setiap teknik itu dipakainya tuh dahsyat gitu Kayak tadi contohnya Rule of 3 Rule of 3 kan sebenernya adalah format ya Dimana Sebuah jok itu dibagi tiga bagian Setup Setup Kemudian punchline Atau Satu dua tiga Formulanya kayak gitu Biasanya tuh satunya lurus Duanya lurus Tiganya patah Tapi Remin tadi bikin Format tiga gitu Tapi setiapnya tuh udah joke gitu Yang pertama tuh udah Dis ketawa Yang kedua ketawa lagi Yang ketiga Keras lagi ketawanya Jadi Riffingnya juga Tadi seperti yang kita lihat Mungkin cukup sukses ya Walaupun gua gak merasa Itu Riffing seperti yang gua inginkan Gua bingung nih nyontohinya Tapi kalau misalkan Pada nonton Merdeka dalam bercanda Ketika gua lagi ngeriffing Ada dua orang duduk berpasangan Satu kantor Tapi dia gak pacaran Yang gua Itu baru crowd works tuh Itu penonton Gua kerjain gitu Itu Namanya 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 Riffing Tapi Karena tipun begitu Tadi Ledakan tawanya luar biasa Abis itu dia ngelebar Ngeyamping gitu Jadi Bagus banget sih Bagus banget Gua sih berharap Apa namanya Kelak ya Mungkin orang yang saat ini nonton Kemudian mikir Pengen ikutan suci juga Boleh Tapi tolong diingat Makin deket ke final Makin Tinggi dong Kelasnya gitu Jadi tunjukin kualitas Set yang bagus Seperti yang Ridwan Ramin Tunjukin malam ini Thank you Terima kasih Berikutnya Silahkan komentar dari Pak Dendro Iya Saya nambahin aja deh Kalau gitu udah Yang paling penting Yang limanya udah Komplit Yang jelas Aku dari tadi Masih sempat Ngitung Apa Ini riffing Dapet Ini dapet Ini kali ini Aku gak dapet Aku kayak kesihir gitu Karena diawali dengan Keren banget Aku tulis itu Diawali dengan Hal yang keren banget Dengan riffing Pertama di riffing Tapi keren banget Gernya keras banget Bagus Ditambah begitu masuk Itu yang dibilang Panji kualitas Aku melihatnya sebagai gini Sudut pandang beda lagi Mengenai cinta pada Indonesia Mungkin kalau yang lain Mungkin gak bisa Secara detail Tapi aku justru detailnya Ketika aku seneng banget Ketika Kita kirim aja ke sana Biar berubah Aku tangkep betul Apa Keinginan bahwa Indonesia itu Menjadi bangsa yang hebat Kayak gitu Itu Cara Remin berpikir ke depan Untuk cinta Indonesia Keren banget Dan kesimpulannya adalah Kompor Gas Terima kasih Kedua malam ini Dan kita sekarang dengarkan Apa kata Cak Lontong Sabar bang Sabar bang Ritwan Very good job Pendek banget Belum Belum Bercanda Saya tambahin sedikit aja Yes Itu Ya Jadi Menurut saya Kesimpulannya sama Very very good job Terima kasih Jalan bang Jalan bang Terima kasih Terima kasih Terima kasih.